Sorotan lainnya Saudara Menteri BUMN Erick Thohir telah menyerahkan laporan dugaan penyelewengan dana pensiun atau DAPEN BUMN bermasalah ke Kejaksaan Agung. Ada 4 BUMN yang dilaporkan dengan kerugian mencapai 300 miliar rupiah. DAPEN BUMN bermasalah yang dilaporkan Erick Thohir ke Kejagung diantaranya PT. Inhutani, PT. Angkasa Pura I, PT. Perkebunan Nusantara, dan PT. Rajawali Nusantara atau IDFood. Saat ini laporan sedang diproses di Kejaksaan Agung Saudara. Hasil audit di 4 BUMN ditemukan ada kerugian negara mencapai 300 miliar rupiah. Dan hasil audit tersebut belum dibuka seluruhnya oleh BPKP dan juga Kejaksaan Agung. Yang artinya ada potensi kerugian yang lebih besar lagi. Hasil audit BPKP itu kita kasih ke kejaksaan supaya ditindaklanjuti. Karena kita melihat bahwa ada potensi yang memang merugikan. Sampai, pokoknya Pak Erick bilang kan hampir 300 miliar di Androidika. Maka ini kita kasih kejaksaan supaya mereka prosesnya dilanjut. Bersih-bersih di dalamnya juga. Jadi nggak hanya keluar, di dalam juga beliau lakukan. Dan jasa jiwasraya, Kasabri, Garuda, karya-karya, sekarang kena DAPEN. Apalagi DAPEN yang penting, bayangin. Kasian untuk karyawan, bekerja, dana mereka yang dikumpulkan untuk pensiun.